Roma 8 ayat yang pertama sampai yang ke-17 Judul perikob di atas, hidup oleh roh Ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memberdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh Ayat yang keenam, karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Ayat yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Ayat yang kedelapan, mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Ayat yang kesembilan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Ayat yang kesepuluh, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran Ayat yang kesebelas Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Ayat yang kedua belas Jadi saudara-saudara Kita adalah orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Ayat yang ketiga belas Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Ayat yang ke delapan belas Semua orang yang dipimpin oleh roh Adalah anak-anak Allah Ayat yang kelima belas Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Aba ya Bapak Ayat yang ke enam belas Roh itu bersaksi bersama-sama Bahwa kita adalah anak-anak Allah Ayat yang ke tujuh belas Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Terima kasih telah menonton